Intro Mobilisasi pembuangan sampah yang dimulai dari titik pembuangan sampah yang telah ditentukan oleh pemerintah menuju tempat pembuangan sampah sementara, sampai tempat pembuangan akhir di Iwakas setiap harinya membuat armada persampahan yang saat ini tersedia harus lebih ekstra berjalan demi mewujudkan kota Timika yang bersih dan indah namun saat ini armada persampahan yang tersedia sudah banyak yang tidak layak pakai dan bahkan sudah banyak yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan mobilisasi pembuangan sampah Dari pantauan Papua MCTV di lapangan, terlihat banyak armada persampahan sudah mangkrak dan berkarat Kendaraan persampahan tersebut sudah tidak layak pakai karena tidak mengalami peremajaan sejak 10 tahun lalu dikarenakan keterbatasan anggaran persampahan di Kabupaten Mimika itu tadi apanya yang diperbaiki Pak itu? Dirot Dirot yang kemudipan ini di bawah, dirotnya itu kalau tidak diperbaiki? harus dikati itu, kalau kita pergi langan, nanti tidak bawa air, sepung, mobil kita tamra apa-apa diakalin pakai apa tadi Pak itu? kawat kawat ya? saya ikat kawat kalau tidak digitukan? oh lepas banyak terlepas? tidak, tapi tidak bisa kemudipan ya karena lepas kemudipan yang lain bikin di Iwan kemudipan itu tidak bisa dia berpintar masalah armada armada kita tentu terbatas produksi sampah kita setiap hari, setiap bulan, minggu itu naik di satu sisi kondisi peralatan kita, prasarana kita juga terbatas kita memiliki armada yang rata-rata sudah 10 tahun usianya sudah juga perlu ada peremajaan kembali kemudian roda, tiga roda kemudian ada motor sampah kemudian dalam trek kita semua punya armada yang ada ini perlu ada perbaikan-perbaikan perlu ada peremajaan karena tren daripada perkembangan sampah ini dia bukan menurun, tapi cenderung naik pertambahan penduduk begitu pesat juga akan diikuti dengan produksi sampah yang tentu juga kapasitas pelayanan juga meningkat juga akan berimas juga kepada dukungan, perserana, pendanaan dan sebagainya makanya kami mencoba menekan menekan dari sisi produksi sampah ini agar supaya jangan dia terlalu banyak sehingga sampah-sampah rumah tangga kami sudah meminta kepada para lurah, kepala kampung, kepala listrik agar supaya di tingkat RT RW supaya melakukan pemilahan sampah sampah padat, sampah basah agar supaya sampah-sampah yang akan dibuang ke TPS sampah rumah tangga akan dibuang ke TPA ada yang bisa dimanfaatkan seperti sekarang sampah-sampah padat plastik dan sebagainya ini justru banyak penampung sekarang nah sampah padat ini kita bisa juga buat diolah menjadi pupuk jadi pupuk organik nah ini semua dalam tahapan sosialisasi dalam tahapan melatih kelompok-kelompok masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa memulai sampah ini menjadi baik sehingga pada akhirnya puluhnya sampah akan memulai di satu sisi TPA kita juga di WAKA ini kami akan ke depan ini kita akan perlebar dan kita akan perbaiki baik infrastruktur jalan yang masuk ya kemarin saya sudah kondisikan dengan Kepala Pihun agar supaya kita sama-sama untuk TPA itu kita benahi dengan baik agar supaya sampah-sampah yang di atas 1 meter publik sesuai perda nomor 11 tahun 2012 itu diarahkan langsung ke daerah Iwaka Dinas Lingkungan Hidup sejak 2 bulan lalu di tahun 2018 yang mendapatkan tugas menangani persampahan di Kepupaten Mimika tidak tinggal diam untuk melanjutkan serta mencari terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang setiap hari kian bertambah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Insinyur Limi Mekodongpit mengatakan untuk persoalan armada perlu adanya peremajaan namun untuk saat ini upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menekan volume pertambahan sampah dari hari ke hari yang juga tidak terlepas dari kebutuhan akan peremajaan armada persampahan yang tersedia Tim Liputan Papua MCTV